Oke, Hyser, balik lagi sama gue, Asri Tosmagang, di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Hyser Will. Nah, kali ini gue akan ngebahas salah satu komponen penting yang ada di dalam mobil, yaitu kaca. Kali ini kita akan ngebahas tentang kaca. Gue ini termasuk orang yang gak terlalu mentingin kaca mobil ya, karena mungkin kalau kaca mobil tuh gak kayak velg gitu ya, kalau misalnya diganti tuh kelihatan tampilannya berubah gitu, kalau kaca kan ya kaca gitu, jadi gue gak terlalu mentingin. Tapi ternyata setelah gue cari tau, setelah gue telah, kaca ini tuh termasuk salah satu komponen yang penting juga di dalam mobil ya, apalagi kita kan naik mobil, mobilnya jalan dan otomatis kecepatannya juga mungkin gak pelan gitu kan ya, mungkin agak ngebut dan itu angin kan pasti langsung ke muka tuh, kalau misalnya gak ada kaca ya, itu debu bisa pada nempel tuh kan di kulit, terus mungkin kalau hujan, air hujan juga bisa pada masuk gitu kan. Jadi yang mau gue bahas kali ini adalah seputar kaca. Langsung aja kita bahas. Yang pertama itu adalah fungsinya, jadi kalau yang gue cari-cari tau ya, fungsi kaca itu dulunya itu memang sebagai sirkulasi udara, terutama yang kaca samping ya, karena kalau kaca depan kan stuck diem gitu doang, sedangkan kalau samping kan bisa dinaik turunin. Itu kaca itu fungsinya adalah untuk sirkulasi udara, jadi kalau misalnya itu mobil ketutup semua otomatis kan pengap, nah makanya diciptakanlah nih si kaca ini supaya ada sirkulasi udaranya, oke. Tapi ada juga fungsi penting lainnya, fungsi penting lainnya itu adalah untuk menahan sinar UV atau sinar matahari. Jadi kita nih yang di dalam mobil nih gak langsung kena cahaya matahari, jadi kalau misalnya lagi panas-panasan gitu kan gak langsung kena kulit yang bisa menyebabkan kanker kulit dan lain sebagainya, nah itu juga salah satu fungsinya kaca. Ya dan mulai-mulai kesininya gitu lah ya, si kaca ini fungsinya juga bisa untuk menjaga privasi. Anggaplah gini, kita lagi di dalam mobil gitu kan ya, terus orang lain yang di luar tuh bisa ngeliat kita gitu kan, kalau secara langsung kan kayaknya ih gak enak banget sih gak ada privasinya banget, makanya dibikinin lah kaca itu. Terus ada pelapisnya ya kan, ada pelapisnya sehingga orang-orang juga gak bisa langsung ngeliat ke dalam. Itu juga salah satu fungsinya kaca, untuk menjaga privasi kita. Tuh. Dan juga kaca ini fungsinya juga bisa untuk mengurangi resiko kejahatan. Bener gak? Coba bayangin kalau mobil kalian gak ada kacanya, nah terus kalian udah modif mobil kalian sedemikian rupa, entah ada audionya, entah ada apanya. Oke anggaplah misalnya belum dimodif sama sekali, itu radio bisa dibobol ya kan, terus mungkin mobilnya udah bisa digondol orang karena udah bisa langsung masuk ke dalam mobil ya kan, kita gak tau. Nah itu kaca itu salah satu fungsinya adalah untuk mengurangi kejahatan juga. Ditambah lagi kalau misalnya sekarang nih, itu kan banyak yang kacanya modelnya kayak digelapin gitu kan ya. Terus yang kalau misalnya kita tuh naruh tas, suka ketinggalan, kelupaan. Nah itu kalau misalnya kita gak ada kaca tuh, itu bisa meningkatkan orang, ih ada tas tuh, ambil lah. Ya kan ada aja gitu yang kayak gitu. Makanya kaca ini diciptakan terus dikasih lapisan penggelap biar lebih privacy. Jadi barang-barang misalnya ada yang di dalam atau misalnya kita punya recehan untuk apa namanya, Pak Ogah gitu kan ya lagi puteran kita punya recehan di dalam situ. Itu juga salah satunya supaya mengurangi kejahatan di mobil. Itulah fungsinya kaca. Nah kalau misalnya kita ngomongin kaca yang diitemin, gue pernah lihat gitu ya postingan yang kaca tuh diitemin, ada yang berapa persen, berapa persen. Nah itu gue juga coba-coba cari tahu. Ternyata kaca itu disarankan untuk bagian depan itu, apa sih namanya, tingkat kegelapannya itu hanya 20 persen aja. Ini gini ya, angka persenan ini makin besar persenannya otomatis makin gelap, makin gelap kacanya. Jadi untuk kaca depan itu disarankan 20 persen saja kegelapannya nih. Jadi kita juga masih bisa ngeliat keluar yang di dalam dan yang di dalam juga agak samar-samar ngeliat ke dalam. Nah untuk kalau kaca samping, itu kalian bisa menghitamkan kaca itu sekitar 60 persen. Itu apa ya, lapisan kacanya gitu ya, mungkin film kacanya itu bukan ketebalan, kegelapan itu tingkatannya 60 persen. Kalau misalnya kalian lebih pengen privacy lagi, anggaplah misalnya kalian punya istri terus punya anak gitu kan, istrinya mau menyusui di dalam mobil gitu kan, otomatis kan butuh privacy yang lebih. Nah itu untuk yang kaca depan, itu bisa kalian naikin ke 40 persen tingkat kegelapannya. Dan kaca sampingnya bisa ke sampai 80 persen tingkatnya. Kaca ke mata gue bambun. Untuk ngerawat kaca itu sebenarnya gampang. Yang susah itu malesnya, ya kan? Kadang kita suka males banget untuk nyuci mobil. Paling dibawa ke tukang steam cuci mobil gitu kan ya. Nah sebenarnya cara ngerawatnya itu kita rajin cuci mobil, terus jangan biarin air mengering dengan sendirinya di kaca. Itu juga salah satu cara untuk menjaga kaca. Sulit memang, tapi ya itu caranya. Dan kalau misalnya kalian nih pengen lebih ngerawat kaca, jangan sembarangan pakai cairan anti jamur. Nah itu dia, itu juga salah satunya. Karena kalau misalnya kalian pakai sembarangan cairan anti jamur, itu bisa-bisa justru malah ngerusak film si kacanya. Yang bikin nanti kaca kalian malah jadi burem, atau mungkin jadi, apa namanya itu, kabur lah gitu pandangannya. Itu juga bisa merusak si kaca filmnya. Kemudian, kalau misalnya kalian itu sering parkir di tempat yang panas gitu kan ya, itu juga salah satu hal yang bisa merusak si kaca. Apalagi kalau misalnya kalian sering banget parkir di tempat panas, terus si wipernya kalian tempelin ke kaca, itu kan karet ada masanya ya. Apalagi kalau misalnya kering, terus pas kalian pakai tuh pasti gitu. Nah itu bisa ngebaret juga tuh kaca kalian. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian mau parkir, ya cari tempat yang agak adem lah ya. Atau kalau misalnya pun terpaksa harus parkir di tempat panas, wipernya diangkat. Biar si karetnya nggak langsung kena ke kaca, dan nggak bikin si karetnya tuh kena uapan panas dari si kaca. Jadi nggak cepet kering si karetnya. Dan juga rajin-rajin ganti karet wiper. Karena gue cari tahu ternyata ada masa ausnya ya si karet wiper ini. Jadi kalau misalnya kalian udah ngeliat, oh ada retak nih di karet wipernya, atau pada saat hujan terus ngelapsi air hujannya, ada bagian yang mungkin nggak kebawa semuanya, atau fungsinya nggak terlalu maksimal. Nah itu sebaiknya kalian langsung ganti. Karena itu ada kemungkinan ada bagian yang sudah kering, dan itu bisa berakibat bikin baret si kaca tuh karetnya ya. Dan kalau misalnya kalian pengen lebih menjaga lagi, bisa pakai cairan khusus wiper. Nah cairan khusus wiper ini kan, dia memang udah pasti di khususkan untuk di kaca gitu ya. Jadi yang jelas udah aman banget tuh ya. Dan jangan cuci kaca kalian itu pakai deterjen. Apalagi sabun colek. Itu big nono. Oke, pakai cairan yang memang di khususkan untuk kaca mobil. Kalau misalnya kalian pengen kacanya lebih terawat, agak sedikit mungkin lebih mahal ya. Tapi bisa mencegah juga. Dan ini kalian bisa pakai di coating. Kacanya itu di coating, dilapisin. Itu fungsinya untuk mencegah baret juga tuh. Terus kalau misalnya ada debu dan lain sebagainya, nggak nempel. Dan biasanya itu tidak menyebabkan jamur. Itu juga bisa di coating. Memang lumayan mahal, tapi bisa menjaga kaca kalian. Karena ingat, kaca juga bisa menjaga privasi kita. Oke? Dan juga kaca itu fungsinya untuk mengurangi resiko kejahatan. Oke semuanya, thank you banget yang udah pada nonton. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, dan juga di subscribe videonya. Dan jangan lupa, kita akan ada giveaway 2 set velg. Setelah kita nanti mencapai 100 ribu subscriber. Jadi yang belum pada subscribe, langsung subscribe di bawah nih ya. Dan nyalain juga loncengnya. Karena nanti akan ada banyak lagi video-video baru dari kami. Oke? Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Gue, Seth House Magang Undur Diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg ingat, Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.